Kita mulai kompas pagi untuk Senin 18 Desember 2023 bersama saya Fajri Satrio, sodara positif narkoba, 22 pengunjung tempat hiburan malam ditangkap polisi. Rahasia dilakukan untuk antisipasi peredaran narkoba jelang pergantian tahun. Diteres narkoba Polda Kalbar bersama tim gabungan TNI POMDAM menggelar rahasia tempat hiburan malam. Setelah menjalani tes urin, 22 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka yang diamankan akan dibawa ke tempat rehabilitasi medis yang ada di BNN Provinsi. Tempat-tempat hiburan, ada 22 orang. Kandungannya apa saja? Pertama ini kita akan melakukan introgasi, setelah dilakukan introgasi kita akan melakukan rehab medis yang ada di BNN Provinsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.